. Arema FC sudah dapat lawan uji coba, salah satunya klub sang mantan. Arema FC akhirnya menemukan tim untuk melakoni laga uji coba pada jeda kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah satu tim yang akan menjadi lawan klub berlogo singa mengepal tersebut adalah Persis Solo. Sabtu akhir pekan ini, kita akan menghadapi Persikoba Kota Batu di Stadion Gajayana, kata pelatih Fernando Valente, Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024. Kemudian, pada tanggal 23 Januari mendatang, kita akan bermain melawan Persis Solo. Pertandingannya di Solo, sambungnya, laga kontra Persis Solo bisa dikatakan cukup istimewa. Pasalnya, Laskar Sam bernyawa saat ini ditangani eks pelatih Arema FC, Milomir Seslija. Namun, Valente menyebut, masih ada laga uji coba lagi yang direncanakannya. Ia menyebut, Arema FC berusaha menjalani tiga laga uji coba sepanjang jeda kompetisi ini. Kita masih butuh satu laga uji coba lagi. Kita masih mencari siapa yang akan dihadapi. Saat ini, kita masih menanti jawaban dari sejumlah klub terkait rencana ini, tutur pelatih asal Portugal ini. Fernando Valente mencoba pergerakan baru untuk senjata Anyar Arema Pelatih Fernando Valente mencoba pergerakan baru untuk senjata Anyar Arema dalam laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Hal baru itu mulai dicobanya dalam sesi latihan pekan ini. Menurutnya, ada banyak detail permainan yang harus ditingkatkan para penggawa Singoedan. Bukan cuma dalam hal menyerang, tapi juga bertahan. Beruntungnya, pelatih asal Portugal itu masih punya waktu setidaknya tiga pekan sebelum melakoni laga pekan 24. Sebab, Liga 1 2023-2024 masih diliburkan hingga awal Februari mendatang. Kami tengah mencoba mencari satu pergerakan baru dalam tim. Ini yang kami coba dalam seminggu ke depan, kata Fernando. Saat ini, Arema memang masih minim gol, sehingga Fernando Valente mencoba mencari cara agar timnya lebih produktif. Menurutnya, pergerakan baru itu bisa menjadi salah satu solusi. Hingga pekan 23, Arema baru melesakkan 25 gol ke gawang lawan. Jumlah itu menjadi salah satu yang tersedikit di antara tim-tim peserta Liga 1 2023-2024 lainnya. Kami sebenarnya sudah punya prinsip dari ide-ide itu, bagaimana kami bermain. Kami butuh menambah lagi pergerakan-pergerakan baru, dengan lebih agresif, dan konsisten. Saya berharap kami bisa, karena kami butuh mencetak gol, pungkasnya. Kami butuh mencetak gol, pungkasnya.